Tersiksa seperti di neraka jilid 2 Matahari musim kemarau sinarnya menyengat kulit Jalan berdebu dan pohon-pohon kecil layu kesulitan mendapatkan air Ladang orang dibiarkan kosong tanpa tanaman Dan tanahnya yang kering pecah-pecah sedang rumput pun sulit bisa hidup Sawah-sawah yang menggantungkan air hujan juga terbengkalai Pak Tani terpaksa menganggur karena sawah tidak dapat menghasilkan apa-apa Seorang gadis yang hanya berpakaian dari bahan kasar dan sederhana, melangkah dengan lesu Rambutnya yang kering itu sudah tidak teratur lagi oleh angin nakal Peluh membasahi dahi, pipi, dan lehernya dibiarkan menetas Dan pipi yang kuning halus itu oleh sinar matahari berubah menjadi merah jambu Sekalipun demikian kejelitaan gadis ini tidak berkurang malah bertambah Hanya sayang, sepasang matu bintang itu nampak sayu, dan berkali-kali gadis ini melangkah sambil menghela nafas panjang Dan agaknya dada gadis ini terasa sesak oleh derita batin Kenyataannya memang demikian Batin gadis cantik itu menderita, sehingga dunia yang luas ini dirasa terlalu sempit Matahari yang menyinarkan cahayanya amatrik itu seperti gelap Segelap hatinya sekarang ini Siapakah gadis ini dan kemanakah tujuannya hanya seorang diri Seakan ia tidak menyadari bahwa kejelitaannya ini bisa menimbulkan bahaya setiap waktu Karena kecantikannya dapat menimbulkan rangsangan laki-laki tidak Bertanggung jawab untuk menggunakan kesempatan dan mengganggu Namun sebaliknya gadis ini memang tidak merasa khawatir dan takut oleh gangguan orang dalam perjalanannya sekarang ini Ia memang bukan gadis mibarangan Laki-laki yang berani semibrono salah-salah menderita malu dihajar oleh kaki dan tangan yang kecil, namun berbahaya Dialah Dewi Sri Tanjung yang menderita pukulan batin hebat Setelah tertumbuk oleh peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya semula Harapan yang sudah belasan tahun lamanya ia tunggu untuk dapat bertemu dengan ayah bundanya Tetapi yang terjadi malah sebaliknya Tetapi adakah sesuatu yang aneh itu di dunia ini? Segalanya bisa terjadi yang serba aneh Demikian pula apa yang harus diderita oleh Dewi Sri Tanjung ini Masih semudah itu, ia sudah harus mengalami pukulan batin dan harus menempuh perjalanan tanpa tujuan, tidak bedanya dengan gelandangan Seseorang yang sedang menderita, semuanya tidak menyenangkan, dan biasanya menjadi kurang waspada akan keadaan sekitarnya Demikian pula gadis ini, ia menjadi tidak sadar, semenjak tadi telah dibayangi oleh sepasang metu dan selalu memperhatikan Gerak-geriknya Sepasang metu itu mirip sepasang metu seekor kucing yang melihat tikus gemuk Metu yang melihat, tetapi mulut yang mengeluarkan air liur Sepasang metu yang bersinar aneh itu adalah metu seorang pemuda berumur 22 tahun Pemuda yang wajahnya cukup tampan, tetapi pucat Gerakan pemuda ini gesit dan tidak bersuara, seakan mempunyai sayap, sehingga seperti terbang Sambil bergerak gesit dan tidak bersuara ini, mulutnya berkomat kamit dan tersenyum aneh Entah apa saja yang sedang terpikir oleh pemuda ini Sungguh sayang, Dewi Sri Tanjung tidak menyadari dirinya ada orang yang membayangi Derita batinnya menyebabkan telinga yang biasa peka itu menjadi seperti tuli Ia terus melangkah menuju ke barat, tidak mempedulikan kulitnya yang kuning halus itu tersengat oleh matahari Tak lama kemudian gadis ini malah menuju ke tempat yang berjauhan letaknya dengan desa Kemudian ia malah masuk ke dalam sebuah hutan yang tidak jauh dari kali beluak julang, yang bermata air dari perbukitan kendeng Melihat air yang jernih, mendadak saja ia merasa gerah Betapa nikmatnya setelah sejak pagi terbakar sinar Matahari yang panas, sekarang dapat menyejukkan tubuh dengan menyelam dalam air kali ini, mandi dan berkecimpung Namun gadis ini tidak segera melaksanakan niatnya, dan ia kemudian duduk di atas batu di tepi sungai Kaki terasa sejuk setelah menjulur ke bawah dan terendam air sungai sampai betis Gadis ini duduk berdiam diri Tetapi pada saat ia duduk berdiam diri ini, tiba-tiba saja kenangannya melayang kembali ke Majapahit Waktu bertemu ayahnya pertama kali di Ramah Gajah Mada Ia menangis dan ayahnya juga menangis Ketika itu ia merasa heran, mengapa ibunya malah tidak menitikan air mata Bertemu pertama kali dengan puterinya yang belasan tahun lamanya hilang Semula ia menduga tentu ibunya seorang wanita tabah Hingga tidak menitikan air mata, sekalipun berhadapan dengan peristiwa yang amat mengharukan Namun keheranannya itu kemudian terjawab setelah ia berdiam di rumah sendiri, rumah laksamana nala Ternyata wanita yang mengaku sebagai ibunya itu, bukan ibu kandungnya, malah ibu tirinya Rahasia itu baru diketahui setelah secara tidak sengaja dirinya mendengar pembicaraan ibunya dengan Dua orang kakak perempuannya, bahwa dirinya bukan anak hilang, tetapi anak tiri Hatinya terpukul kemudian ia lari dari rumah gedung yang megah itu Dewi Sri Tanjung menghela nafas panjang Ia kemudian meruntuhkan pandang matanya ke air yang mengalir dengan tenang itu Lalu ia membuka bajunya dengan maksud akan segera merendam tubuh dalam air sungai dan mandi Namun baru saja selesai melepas baju, tiba-tiba gadis ini kaget dan cepat memakai kembali bajunya Sebab pada saat bajunya lepas tadi, ia mendengar dengus nafas halus orang, tidak jauh dari tempatnya duduk Dengan lincah Dewi Sri Tanjung meloncat berdiri Sepasang macu yang semula sayu itu sekarang berubah berkilat-kilat, dan dari mulutnya kemudian terdengarlah bentakannya ring Hai, siapa yang bersembunyi di semak itu? Hayo, lekaslah keluar Pemuda pucat yang sejak tadi membayangi gadis ini terkejut Pemuda ini dalam hati mencaci maki dirinya sendiri Mengapa sudah mendengus dan jantungnya berdegup cepat sekali Ketika baru saja melihat kulit tubuh yang kuning mulus Sesaat gadis itu melepas baju Akibatnya si gadis tahu Dirinya sedang mengintip di dalam semak Padahal apabila tadi dirinya kuasa menahan debaran jantungnya Ia tentu dapat menyaksikan sesuatu yang lebih indah dan menarik Dikala gadis itu sudah bugil dan mandi di kali Sesungguhnya ia tadi merencanakan Pada saat si gadis berkecimpung dalam air Ia akan menggunakan kesempatan dengan jalan mencuri dan menyembunyikan pakaian gadis itu Apabila pakaian gadis itu sudah ia sembunyikan Dirinya tentu akan dapat menekan gadis itu supaya menyerah Akan tetapi sekarang semuanya sudah terlanjur Semua harapannya sudah buyar dan mau tidak mau dirinya sekarang harus keluar dari tempat persembunyiannya Namun ia memang seorang pemuda sakti Karena itu ia tidak gentar sedikitpun walau tahu gadis itu bersenjata pedang Memang ia sudah menduga seorang gadis sayur yang berani melakukan perjalanan seorang diri Tentu bukan gadis mebarangan Pemuda itu meloncat keluar dari semak tempatnya bersembunyi sambil terkekeh Lalu mulutnya menyeringai Tidak menyembunyikan kekagumannya melihat kejelitaan gadis yang baru berumur 18 tahun itu Ibarat bunga yang sedang mekar dan Menyebarkan bau yang harum semerbak Heheheheh adik manis Apakah sebabnya engkau tidak jadi mandi? Silakan engkau mandi dulu untuk menyegarkan tubuh Dan biarkanlah aku membantumu dengan menjaga pakaianmu Yang sekaligus menjaga keselamatanmu pula dari gangguan orang Dan lebih dari itu aku pun dapat melihat dan mengamati tubuhmu yang bugil itu Keparat metukeranjang mentak Dewi Sri Tanjung Apa kerjamu memang hanya mengintip orang sedang mandi? Heheheheh mengapa tidak? Aku paling senang mengintip perempuan yang mandi di kali Apalagi jika perempuan itu mandi di sungai yang airnya jernih seperti ini Kurang ajar Cabul Jika engkau tidak lekas airnya dari tempat ini Rasakan jika aku marah Makin meledak ketawa pemuda itu Dan menjadi geli oleh jawaban gadis yang ketus itu Dalam hatinya sudah menduga Tentu gadis ini belum mengenal dirinya Maka berhadapan tidak menjadi gentar Padahal bagi wanita lain yang sudah mengenal dirinya Tentu sudah ngeprok Duduk bersimpuh Dan minta ampun sambil gemetaran tubuhnya Heheheheh Aku ingin melihat apa yang akan engkau lakukan terhadap diriku Apakah engkau bisa Memaksa dan mengusir aku tanpa aku sendiri yang menghendaki Ejekan itu menyebabkan Dewi Sri Tanjung tambah marah Sepasang matanya yang indah itu sekarang menyala Memang tidak mengherankan apabila pemuda ini mengejek seperti itu Ia memang bukan pemuda sembarangan Dan malah murid seorang tokoh sakti pula Pemuda ini bernama Rudra Sangkala Dan gurunya bernama Murtisari Hanya sungguh sayang Ilmunya yang tinggi bukan diperuntukkan berbuat mulia Menolong sesama hidup Malah untuk perbuatan jahat Ia memang seorang pemuda yang gemar mendekatkan diri Kepada nafsu berburu perempuan Karena susat Maka Rudra Sangkala menjadi pemuda liar Yang tidak pernah melewatkan kesempatan bagus Apabila berhadapan dengan perempuan Dan sungguh amat sayang pula Gurunya yang bernama Murtisari itu pun tidak pernah menegur perbuatan muridnya yang sesat Menyebabkan pemuda ini semakin menjadi Dan sekarang ia berhadapan dengan Dewi Sri Tanjung Sikapnya memandang enteng Sikap ini memancing kemarahan Dewi Sri Tanjung Bentaknya, aku akan mengusir engkau seperti anjing Dengan pedangku ini Sering Rudra Sangkala berjingkrak kaget Melihat sebatang pedang yang menyinarkan cahaya biru Pedang bagus, heheheheh ujarnya Sebagai pemuda yang sudah cukup pengalaman Ia segera dapat menerkas secara tepat Pedang si gadis ini bukan pedang sembarangan Tetapi malah pedang pusaka Namun demikian ia tidak menjadi gentar Malah gembira dan kemudian timbulah niatnya untuk menaklukan gadis cantik ini dengan jalan apapun Apabila maksudnya ini terkabul Sekali tepuk akan mendapat dua sasaran yang berharga Pertama ia akan mempunyai pedang pusaka yang menyinarkan cahaya biru Dan yang kedua ia akan dapat mempunyai gadis sayu ini Dewi Sri Tanjung mengerutkan alisnya yang lentik Sebentar ia meragu Haruskah ia berselisih dan berkelahi dengan pemuda ini Padahal sesuai dengan pesan kakeknya Ia harus berusaha menghindari perselisihan dengan siapapun Sebab walaupun memiliki sejuta orang sahabat Hidupnya tidak juga dapat tentram apabila masih mempunyai seorang musuh saja Dan jika ia ingat pesan kia geng tunjung biru ini Ia memang tidak ingin berkelahi Tetapi celakanya Pemuda ini sengaja mengganggu dirinya dan malah milmahkan Tidak, bantah hatinya Apapun Yang terjadi Pemuda yang kurang ajar ini harus engkau lawan dan engkau hajar biar menjadi jera Hem, Dewi Sri Tanjung mendengus dingin Apakah engkau membandel dan tidak lekas enyah dari tempat ini? Engkau janganlah menunggu aku marah Akan tetapi walaupun gadis ini sudah memperingatkan Rudra Sangkala malah semakin bersikap meremahkan Matanya bersinar-sinar aneh dan bibirnya membentuk senyum mengejek Hehehehe, aku ingin melihat apakah engkau dapat mengusir aku? Hem, adik manis, apakah aku kurang gagah dan kurang tampan? Huh, adakah laki-laki segagah dan setampan aku ini? Hem, daripada kita ini berselisih Toh lebih menyenangkan apabila kita rukun menjadi kekasih Meledak kemarahan gadis ini Mendengar ucapan pemuda itu Bentaknya, awas pedang Siut, wut, au Rudra Sangkala memekik tertahan saking kagetnya Mimpi pun tidak Gadis cantik ini dapat bergerak secepat itu Begitu mementak, pedang yang bersinar biru itu sudah menyambar dasyat sekali Maka sedikit lambat bergerak, dirinya tentu sudah berlubang tubuhnya Karena itu ia menjadi cepat sadar, sekalipun tampaknya lemah lembut Gadis ini bukan sembarangan Namun demikian ia juga bukan pemuda lemah Ia merasa sebagai murid tunggal wanita Sakti Murtisari Maka sungguh memalukan sekali apabila berhadapan dengan perempuan saja dirinya harus menyerah kalah Sering Sungguh cepat gerakan tangan Rudra Sangkala Tau-tau sebatang pedang telah di tangan kanan Seleret sinar kuning menyambar ketika pedang itu tercabut dari sarungnya Dan inilah pedang pusaka yang bernama Wesi Kuning Pedang pusaka pemberian gurunya Terang-terang Benturan pedang terdengar amat nyaring Dua-duanya kaget dan melompat mundur Karena benturan tadi memang hebat Lengan masing-masing tergetar Dan seperti mendapat aba-aba Masing-masing melihat pedangnya Namun ternyata pedang itu tidak apa-apa Sekalipun berbenturan keras Dewi Sri Tanjung heran dalam hati Mengapa pedang lawan tidak patah berbenturan dengan pedangnya? Kalau demikian jelas sekali pedang bersinar kuning itu pedang pusaka pula Menyadari pedang lawan merupakan pedang pusaka Gadis ini amat hati-hati Seleret sinar panjang yang warnanya biru membentuk lingkaran membungkus dirinya dengan kecepatan Yang sulit dilukiskan Sinar yang membentuk lingkaran besar dan kecil ini Kadang menggetar dan menyambar ke arah lawan secara dasyat Tetapi celakanya pedang ini tidak kuasa menembus benteng pedang lawan Sebagai murid murti sari, pemuda ini sudah termasuk ahli ilmu pedang jempolan Gerakannya demikian aneh, kadang menggetar Hingga pedang yang hanya sebatang itu dapat berubah seperti belasan banyaknya Namun kadang juga membentuk lingkaran yang tidak pernah putus Oleh kecepatan gerak dua orang muda ini menggunakan pedang Lenyaplah bentuk pedang itu dan yang tampak hanyalah sinar kuning dan biru saling libat Seakan dua ekor ular yang sedang berkelahi dan saling libat Terang-terang, siut, ut, benturan pedang yang nyaring terdengar lagi Kemudian disusul oleh sambaran pedang yang lebih dasyat Apabila dua orang yang memiliki ilmu pedang bertemu dan masing-masing menggunakan pedang pusaka Tentu terjadi perkelahian yang seru dan berbahaya Maka dalam waktu singkat, keadaan di tepi sungai itu menjadi bosah basih, morat marit, tidak karuhan Semak belukar yang tinggi dan subur itu seakan diserbu oleh puluhan Penyabit rumput dan pohon-pohon sekitarnya seperti diserbu oleh para tukang kayu Pohon-pohon yang kecil segera tumbang oleh tajamnya pedang Sedang ranting dan dahan pohon yang tidak begitu tinggi, juga menjadi berantakan Makin lama perkelahian ini bertambah sengit Mereka adalah dua orang muda yang masih berdarah panas dan masih bertenaga penuh Maka semakin lama berkelahi, dua batang pedang pusaka itu sambarannya menjadi semakin cepat dan berbahaya Rudra sangkala yang pada mulanya meremehkan gadis ini sekarang matanya baru terbuka Gadis yang tampaknya lemah lembut ini memang tak dapat dianggap remeh Ia juga melihat jelas gerakan gadis ini masih agak kaku Membuktikan gadis ini belum memiliki pengalaman cukup luas dalam dunia perkelahian Akan tetapi kekurangannya itu bisa ditutup oleh kecepatan gadis ini bergerak Dan bukan hanya itu, tangan kirinya yang membantu Setiap memukul segera menyambar angin pukulan dasyat Diam-diam ia heran dan bertanya dalam hati Siapakah guru gadis ini? Terbayang kemudian dalam benaknya Betapa hebat apabila dirinya dan gadis itu dapat menjadi kekasih Tentu akan menggemparkan jagad ini Dengan munculnya sepasang jago pedang Akan tetapi celakanya gadis ini sulit dibujuk dengan ucapan Dan sulit pula ditundukkan dengan kekerasan Hal ini menyebabkan Rudra Sangkala penasaran Kalau pada mulanya ia masih berharap dapat menundukkan gadis ini Makin lama berkelahi menjadi semakin tipis harapannya Dalam keadaan seperti ini lalu timbul kekhawatirannya Kalau dirinya sampai kalah Karena timbul kekhawatirannya ini Akibatnya membangkitkan watak asli Rudra Sangkala Watak yang sesat Hia-a-aat Rudra Sangkala kaget sekali dan cepat membuang diri ke belakang Berjungkir balik dalam usaha menyelamatkan diri Sambaran pedang yang bersinar biru itu memang tidak terduga-duga Sedikit saja lambat, dirinya tentu akan roboh Tetapi justru oleh serangan ini, Rudra Sangkala semakin penasaran Kalau tidak dapat menundukkan gadis ini masih dalam keadaan hidup Pendeknya ia harus menang Meskipun demikian ia masih berteriak sambil melawan Adik Ayu, apakah engkau masih mebandel juga? Mampuslah jawaban Dewi Seri Tan Yud disusul oleh sambaran pedangnya Yang dasyat, dibantu oleh pukulan tangan kiri yang melancarkan pukulan dari ilmu tangan kosong Sindung riwut Semua ini menyebabkan Rudra Sangkala tambah marah Hampir saja ia mengambil pisau kecil untuk menyerang gadis bandel ini Tetapi niatnya ini segera urung Dan ia berpendapat lebih baik menundukkan dengan racun wangi Bukankah dengan racun ini, ia dapat membuat gadis Ayu ini terpengaruh dan kemudian pingsan? Dalam keadaan gadis ini pingsan, dirinya akan dapat menawan Dan kalau sudah dapat menawan, ia akan dapat merayu dan membujuk Namun sebaliknya apabila gadis ini tetap membandel, ia akan menggunakan kekerasan Pendeknya sudah timbul keputusan dalam hatinya Apabila tidak dapat mendapatkan kasih cinta, ia harus dapat memiliki tubuhnya Memperoleh keputusan demikian, tiba-tiba saja Rudra Sangkala terkekeh Pedangnya yang bersinar kuning itu segera menyambar lagi dengan dasyat Terang-terang, siut sering Terang Beberapa kali terjadi benturan pedang yang keras dan nyaring Pada saat pedang berbenturan ini, Rudra Sangkala sudah menyebarkan racun wangi Yang jahat itu Dasar Dewi Sri Tanjung belum berpengalaman menghadapi lawan yang biasa berbuat curang Maka ia hanya keheranan, ketika tiba-tiba hidungnya menghirup bau yang semerbak wangi Karena polos dan tidak curiga, maka gadis ini menduga tentu tak jauh dari tempat ini Terdapat rumpun pohon bunga yang menyebarkan bau harum itu Maka gadis ini tidak curiga sedikitpun, bahwa bau wangi ini adalah hasil perbuatan dari lawan Dewi Sri Tanjung baru menjadi kaget setelah tiba-tiba kepalanya pening dan matanya kabur Merasakan keadaan ini ia baru menyadari lawan sudah menggunakan racun Saking marahnya, ia membentak nyaring sambil menyerang dasyat sambil mencaci Jahanam busuk Engkau curang menyebar racun Rudra Sangkala tidak melayani serangan lawan dan hanya berlompatan jauh menghindar sambil terkekeh mengejek Hehehehe, engkau takkan dapat menang melawan aku Gadis ini menjadi amat khawatir setelah kepala pening dan pandang matanya kabur Sadarlah gadis ini, racun sudah terlanjur masuk ke paru-paru Sayang sekali Dewi Sri Tanjung sadar sudah terlambat Kesadarannya Yang terlambat ini tidak dapat menolong dirinya, karena racun wangi dapat bekerja cepat sekali Maka kemudian terdengar keluhan Dewi Sri Tanjung, disusul tubuhnya yang terhuyung-huyung lalu roboh Untung sebelum roboh Rudra Sangkala sudah melompat dan menyambar Dan gadis ini sekarang sudah dalam pondongan pemuda itu Rudra Sangkala menyeringai seperti iblis kelaparan Kemudian ia tertawa terkekeh, membuktikan sekarang ini ia gembira sekali, pada akhirnya dapat merobohkan gadis sayu ini Dan saking tak kuasa menahan hasratia lalu menunduk dan mencium bibir mungil dan merah itu Dengan hati-hati ia menyarungkan pedangnya sendiri Lalu ia memungut pedang Dewi Sri Tanjung yang bersinar biru itu Pedang ini ditimang-timang sebentar, dia mati agak lama, dan setelah puas ia meringis Dia jeng, kekasihku yang ayu, sekarang engkau harus mengakui keunggulanku Hehehehe, engkau harus menjadi kekasihku, dan engkau harus menurut menjadi istriku Kemudian ia menundukkan kepalanya lagi, menggunakan ujung hidungnya mencium pipi yang halus dan montok itu Pedangmu ini amat bagus Tetapi, aku tidak ingin merampas, maupun memiliki Bukankah setelah kita menjadi kekasih, menjadi suami istri, aku dan kau sama-sama membutuhkan senjata yang ampuh? Engkau dengan pedang pusak kamu sendiri dan aku dengan pedang pusak aku pula, akhirnya akan menjago seluruh dunia ini Hehehehe, semua orang akan tunduk dan kita dapat memerintah mereka sesuka hati Rudra sangkala berhenti dan memberikan ciumannya lagi Sejenak kemudian sambungnya, sesudah semua orang tunduk dan di bawah pengaruh kita berdua Huawaduh, kita akan hidup terhormat Kemudian dia jeng, kita kumpulkan semua kekuatan itu, dan kita gunakan untuk memukul kerajaan Majapahit Dia jeng, dengan bantuan buruku, percayalah akan dapat menundukkan semua tokoh Majapahit Huh, Mahapatih Gajah Mada harus dicincang, biar tubuhnya hancur berkeping-keping Lalu Mpunala yang terkenal gagah perkasa itu, kita hukum rangket dengan sapu kawat berduri sampai mampus Huh, kemudian Aditya Warman yang sombong itu, aku memang benci sekali Untuk dia hukuman yang aku berikan harus lain Maka semua orang kita perintahkan agar menghukum dengan sengatan api rokok Hehehe, hukuman yang amat Menyenangkan, bukan? Dan Aditya Warman baru mampus setelah amat menderita oleh siksaan itu Membayangkan kemungkinan yang bisa dicapai kemudian hari, pemuda ini ketawa terkekeh nyaring Akan tetapi tiba-tiba timbul rasa khawatirnya, kalau gadis ini sampai memerontak Jika sampai terjadi demikian, semua harapannya akan sia-sia, apabila gadis ini nanti sudah diberi penawar racun Ia memang bisa menpaksa dan menggunakan kekerasan Namun dengan kera demikian apalah dirinya dapat mengharapkan cinta kasih dan kesetiaan dari gadis ini? Ia menunduk lagi dan memandang wajah perawan Ayu dalam pondongannya ini Wajah ini sungguh-sungguh Ayu dan mempesona Dan walaupun dalam keadaan pingsan, namun tidak bedanya dengan orang sedang tidur Mulut mungil dan bibir yang merah merekah itu menyungging senyum seperti menantang Hatinya tidak kuat lalu ia mengecup agak lama Mengamati wajah Ayu ini dan memeluk tubuhnya yang hangat Darah dalam tubuhnya bergolak dan memberontak Rasanya tak kuat lagi harus menahan diri dan ingin memperistri perawan Ayu ini sekarang juga Akan tetapi tiba-tiba terde Ngarlah suara hatinya yang mencegah Jangan Engkau jangan melakukannya Jika ingin terkabul cita-citamu dapat menguasai bumi Nusantara ini Dan apabila engkau ingin menjadi Raja Majapahit Sebab dengan perbuatanmu, perawan Ayu ini bukannya mencintai engkau Tetapi malah semakin benci kepada engkau Persetan dengan cita-cita Persetan dengan kedudukan sebagai Raja Majapahit Bantah keinginannya Aku tak kuat lagi menahan hasrat Gadis ini demikian cantik dan menggairahkan Menyebabkan aku tergila-gila Makin cepat aku memperistri gadis ini Berarti akan mengurangi rasa gandrungku Bodoh kau Lupakah engkau bahwa di dunia yang luas ini Tidak terhitung jumlah wanita cantik jelita Setelah engkau berhasil menjadi Raja Majapahit Apa yang engkau kehendaki takkan seorang pun berani melawan dan membantah Dengan kekuasaanmu engkau dapat memerintahkan penggawa Untuk menangkap dan merampas perawan Ayu maupun istri orang Jika engkau memang membutuhkan Pendeknya engkau akan dapat mengumpulkan Perempuan berapa saja yang kau suka Tetapi, aku tidak dapat menahan keinginan Huh, engkau memang bandel Yang Engkau pikirkan hanyalah mencari Pemuas nafsu melulu Tanpa memikirkan cita-cita Pendeknya engkau harus tunduk kepada aku Sekarang juga kita bawa pergi Gadis ini menemui ibu Dengan bantuan ibu, percayalah gadis ini pada akhirnya akan bisa kau tundukan Apakah engkau tidak senang apabila kemudian gadis cantik ini menjadi istrimu yang setia dan penurut? Akhirnya seng keinginan itu sadar dan tunduk Mulut rudra sangkala terkekeh nyaring, dan wajahnya berseri Bagus, hehehehe Aku harus membawa pulang perawan Ayu ini secepatnya Aku harus minta pertolongan ibu, agar gadis ini menjadi tunduk dan menjadi kekasihku Ia menunduk sambil memandang wajah Ayu itu, dan sejenak melanjutkan Dia jeng, walaupun engkau menolak toh akhirnya engkau akan tunduk juga kepadaku Guruku wanita sakti di samping cerdik Jika lewat bujukan halus engkau tidak juga tunduk, guruku akan menggunakan ramuan racun untuk menundukan engkau Hehehehe, marilah kita sekarang pulang manis, tetapi eh haha, berikan dulu upah memondong dengan bibirmu yang bagai madu itu Ia menunduk Sekali lagi ia mengecup bibir yang mungil dan merah Itu Dan sejenak kemudian ia sudah berlompatan meninggalkan tempat yang sudah bosah basih itu Cepat sekali gerakan dan lari pemuda ini Hanya dalam waktu singkat ia sudah menghilang dalam merimbunan daun hutan Dada yang terpenuhi oleh rasa gembira yang meluap ini Menyebabkan gerakannya makin lama semakin menjadi cepat Beban tubuh Dewi Seri Tanjung dalam pondongannya itu Seakan tidak mempengaruhi gerakannya Dan seakan gadis cantik berumur 18 tahun ini hanyalah boneka yang amat ringan